Polisi tak temukan indikasi kejahatan saat Rosa menerima honor manggung dari DNA Pro. Gimana berita selengkapnya? Saksikan di Fem&Frem. Halo, ketemu lagi dengan saya, Juli. Baris Krim Polri tidak menyita uang honor penyanyi Rosa dalam manggung DNA Pro. Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan, menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti, uang hasil job manggung yang diterima Rosa tidak menemukan indikasi niat jahat untuk menerima aliran dana penipuan dari robot trading DNA Pro. Tidak hanya itu, uang tersebut pun dinyatakan halal. Dengan begitu, pelantun lagu Hati Yang Kau Sakiti itu tidak harus mengembalikan honor tersebut untuk disita sementara. Rosa dinyatakan telah menyerahkan uang honor hasil manggung tersebut ke Baris Krim Polri. Adapun uang yang diserahkan mencapai 172 juta. Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan honor Rosa saat mengisi kegiatan DNA Pro di Bali beberapa waktu lalu. Diketahui telah ada 6 orang public figure yang diperiksa terkait DNA Pro. Mereka adalah Ivan Gunawan, Rosa, Rizky Bilar, Lesti Kejora, Yossi Mokalu alias Yossi Project Pop, dan Noela. Beberapa public figure tersebut juga telah mengembalikan uang yang diduga adalah hasil penipuan dari DNA Pro untuk disita sementara. Sekedar informasi, Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri menangkap 7 orang tersangka dalam kasus robot trading DNA Pro. Namun pihaknya masih mencari 5 tersangka lain yang kini masih burun. Saksikan terus program Frame and Frame di kanal Youtube Banjarmasin Post News Video. Jangan lupa beri like, share, komen, dan juga subscribe channel Youtube kami. Bye-bye. Bye-bye.